Di tengah lonjakan angka penderita COVID-19 di tanah air, sejumlah calon jemaah haji yang akan bertolak ke tanah suci terpapar corona varian sub-Omicron BA4 dan BA5. Nah, para jemaah haji tersebut diharuskan jalani karantina terlebih dahulu hingga negatif dari COVID-19. Sebanyak 354 calon jemaah haji asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jumat pagi diberangkatkan dari Masjid Agung Sleman menuju asrama haji Donohudan Boyolali. Namun, tiga di antaranya ditunda keberangkatan karena memiliki selektor aktif COVID-19 dan harus jalani tes usap. Nah, bila hasilnya positif, yang bersangkutan harus jalani karantina terlebih dahulu. Setelah hasil tes usap negatif, para jemaah calon haji ini baru bisa diberangkatkan ke asrama haji Donohudan untuk nantinya berangkat ke tanah suci. Di Bandung, Jawa Barat 2, jemaah calon haji terkonfirmasi positif COVID-19 varian sub-Omicron BA4 dan BA5. Keduanya kini dikarantina di rumah sakit, Dustira Cimahi. Meski demikian, saat gas COVID-19, Jawa Barat memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu jadul keberangkatan para calon. Jemaah haji ke Arab Saudi.